Hingga kini ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab dalam sejarah umat manusia yakni adakah kehidupan lain di luar bumi Mars diduga menyimpan sebuah jawaban untuk pertanyaan tersebut dalam video ini kita akan melihat keadaan yang memungkinkan planet Mars untuk mendukung suatu proses kehidupan Jika kita berpikir bahwa kehidupan hanya dapat terjadi jika terdapat air dan oksigen maka kita keliru Bahkan di bumi ini banyak dijumpai adanya makhluk-makhluk seperti bakteri dan mikroba yang dapat hidup di tempat yang sangat ekstrim tanpa adanya sat-satati Contohnya seperti mikroorganisme bernama Archaea yang hidup di lingkungan yang sangat ekstrim ini seperti di sumber air panas ataupun di gua-gua yang kaya akan gas hidrogen sulfide yang beracun bagi kita Tentunya jika kita membayangkan kehidupan asing atau alien seperti di film-film dengan bentuk yang aneh-aneh Maka kemungkinan besar kita tidak akan pernah menjumpainya Namun jika kita berpikir bahwa kehidupan asing atau alien juga meliputi makhluk-makhluk bersel satu Maka segala kemungkinan dapat kita jumpai di luar sana Untuk dapat memungkinkan sebuah proses kehidupan dapat hadir di suatu planet Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi Yakni sumber energi, proses kimiawi yang tepat, dan juga medium pembawa energi tersebut Di bumi, medium pembawa energi yang terbesar adalah air Nah, dengan air inilah kita bisa mencoba mencari jejak kehidupan di suatu planet Demikian juga di Mars Air pernah hadir pada suatu masa di planet ini Ada beberapa petunjuk bahwa air pernah hadir di Mars Pertama, meskipun permukaan Mars kini memiliki suhu yang sangat dingin Dimana sekarang ini tidak memungkinkan air untuk hadir dalam wujud cair Namun, di bagian kutub-kutub Mars Kita dapat temui air dalam bentuk wujud padat Yakni es Kedua, Mars memiliki saluran-saluran atau kanal Yang pernah dialiri oleh air di masa lampau Sebuah kanal yang sangat terkenal Yakni bernama Valles Marineris Diakini oleh para ahli bahwa kanal ini terbentuk dari tenaga dorongan air Yang pernah mengalir di planet Mars pada masa lampau Air di planet Mars ini mampu mendorong dan menekan permukaan Mars Sehingga terjadilah saluran atau kanal marineris tersebut Kanal marineris memiliki ukuran yang raksasa Dimana panjangnya mencapai 4000 km Memiliki lebar hingga 200 km Dan kedalaman hingga 7 km Jika kita bandingkan dengan daeratan Amerika Maka kanal ini membentang dari bagian barat hingga bagian timur Amerika Utara Bukti yang ketiga tentang pernah adanya air di planet Mars Adalah tentang temuan lapisan mineral gipsum Yang ditemukan oleh kendaraan penyelidik planet Mars Bernama Opportunity Bagaimana gipsum dapat terbentuk di planet Mars Masih menjadi misteri Namun, sejauh pengetahuan yang kita miliki di bumi Dalam pembuatan gipsum Maka untuk membuat gipsum Dibutuhkan air Nah sekarang Pertanyaannya adalah Mengapa kini kita tidak menjumpai air di permukaan planet Mars? Apa yang membuat air menghilang dari permukaan planet Mars? Masih belum dapat dijelaskan dengan baik hingga kini Salah satu teori yang mencoba menjelaskan tentang hilangnya air dari permukaan Mars adalah Pemanasan atau perubahan iklim yang sangat hebat Yang terjadi di waktu lampau Oleh aktivitas vulkanik yang luar biasa Dan radiasi matahari di planet Mars Sehingga mengakibatkan air dari planet Mars menguap Dan memecah menjadi gas hidrogen Dan oksigen yang berkecepatan sangat tinggi Sehingga gaya gravitasi Mars Tidak lagi mampu menariknya Mars Dikenal memiliki aktivitas gunung berapi Bahkan sejauh yang kita tahu Gunung berapi yang paling tinggi di tata surya kita Berada di planet Mars Yakni yang bernama Mount Olympus Atau rumah para dewa Dengan diameter lebih dari 5000 km Dan ketinggian mencapai lebih dari 25 km Tiga kali lebih tinggi dari puncak Everest di Himalaya Namun kini aktivitas vulkanik di Mars Boleh dikatakan seperti dalam masa tidur yang sangat panjang Artinya gunung-gunung berapi di Mars Tidak mengalami letusan gunung berapi Sesering yang terjadi di sini Di bumi Ini menjadi petunjuk Bahwa aktivitas lapisan di dalam perut planet Mars Tidaklah sehebat seperti apa yang terjadi di bumi Letusan terakhir di Mars Diperkirakan terjadi jutaan tahun lalu Dan Lemahnya aktivitas di dalam perut planet Mars Menjadi petunjuk Mengapa medan planet Mars Medan magnet di planet Mars Sangatlah kecil Kecilnya medan magnet di planet Mars Dan tipisnya lapisan atmosfer planet Mars Membuat planet ini rentan terhadap gempuran radiasi partikel Yang berbahaya dari matahari Permukaan Mars dapat dikatakan sangat steril Hal ini dikarenakan tingginya radiasi berbahaya Sinar ultraviolet yang datang dari matahari Yang menghujani planet ini Hal ini tidak memungkinkan Untuk kehidupan Ada di permukaan planet Mars Lalu pertanyaannya Jika kita tidak menemukan petunjuk adanya kehidupan Di permukaan planet Mars Apakah mungkin Kita melihat pada bagian yang keliru Mungkin saja Para ilmuwan masih berpikir Bahwa kehidupan di Mars Mungkin ada justru di bagian bawah Permukaan planet ini Nah Pada tahun 2009 Para ilmuwan menemukan Bahwa terdapat gas metana Di permukaan Mars Hal ini memberi petunjuk Bahwa ada suatu aktivitas biologi Maupun aktivitas geologi Di bawah permukaan planet ini Yang belum diketahui Hingga saat ini Dimana Misi Mendatang di planet Mars Diharapkan dapat menjawab ini Seperti misi yang baru-baru ini Berhasil dikirimkan ke planet Mars Yakni wahana bernama Curiosity Planet Mars masih menyimpan berjuta misteri Dan menjadi sangat menarik Sebab keadaan di Mars Memang memungkinkan untuk mendukung Suatu aktivitas kehidupan Dimana kita telah menemukan berbagai jejak Dan tanda-tanda akan kehidupan di Mars Tentunya semua bukti ini Masih menjadi perdebatan panjang Hingga kini Dan banyak teori bermunculan Untuk dapat menjelaskannya Wahana Curiosity Akan terus melakukan tugasnya Dalam mempelajari Mars Dan tentu Kita akan menunggu kabar darinya Di waktu-waktu mendatang Terima kasih